Nah, ini manfaat organisasi bisa di... Mengusung tagline cerdas, peduli, dan prestatif, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya mengikuti organisasi selama masa perkuliahan. Rangkaian first year program yang sudah diselenggarakan sejak Senin lalu, kini pada tanggal 26 Juli 2019, adalah sesi kedua binusian dan organisasi di gelombang pertama. Tidak jauh berbeda dengan sesi pertama, mahasiswa baru menyimak talkshow dengan narasumber yang berpengalaman di dalam organisasi. Adapun narasumber yang diundang adalah Willy, yang pernah meraih juara tiga Mawa Press 2018, Rizka selaku ketua umum BNIC, dan Aisyah selaku pembina organisasi binus internasional. Rizka yang merupakan ketua umum bina Nusantara English Club, membagikan pengalamannya saat menyelenggarakan Asian English Olympic. Menurutnya dengan berorganisasi, dapat memperluas jaringan pertemanan dan meningkatkan soft skill-nya. Adapun Aisyah menjelaskan perbedaan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi, akan terlihat lebih aktif dan mudah menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan Willy Pratama Gunawan, yang merupakan jurusan sistem informasi, membagikan pengalamannya ketika berorganisasi sambil kuliah, dan meraih juara tiga mahasiswa berprestasi 2018. Ia menambahkan untuk mencapai titik ini, diperlukan manajemen waktu yang baik. Jadi kenapa sih kita harus jelaskan organisasi? Karena Indian ketika kita mau kerja, ketika kita mau berkarir kelak, organisasi dan juga pengalamannya sangatlah diperlukan. Karena hal tersebut adalah yang melatih kita dalam mengerjakan semua hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa implementatif dan juga praktikal. Karena selama di kampus kita lebih belajarkan teoritikal, di mana akhirnya di organisasi kita bisa mengimplement semua itu. Jadi kalau untuk kesulitan sendiri, sebenarnya pasti ada kesulitan dan juga tantangan. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan cara kita secara dengan kepala dingin, brainstorm bersama-sama, kemudian berdiskusi dengan teman-teman kita dan juga partner kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya reaktif dan juga impulsif seperti pada umumnya, begitu. Nah, bedanya kalau aktivis itu seperti apa sih? Dalam menghadapi masalah gitu. Dari kata-kata itu adalah pertama kali kita ngeloncing di sini, dan kalau publikasinya kan belum sebiaya I.O. dijawabnya. Nah, pada saat itu...